halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol berapa kabar ya tulor nah di video kali ini saya memasak kare ayam ayamnya menggunakan ayam kaiba atau daging ayam ini adalah paha ayam tapi tidak ada tulang jadi kalau sudah dibuka seperti ini jenis kaiba kalau ada tulangnya kaiba tapi sama bagian yang situ oke setelah itu ini dipotong kulitnya itu tidak buang dimasak jadi bisa dibuang bisa tidak kalau aku tidak soalnya ayam utuh itu rasanya oke dan setelah itu ini tadi sudah saya cuci bersih lalu tiriskan dulu nanti waktu digoreng tidak keluar air banyak oke dan setelah itu ini ada kentang dan juga wortel jadi yang makan ada berapa orang bisa disesuaikan soalnya hari ini saya makan sedikit cuma 4 orang jadi saya pakai segini saja sudah cukup jadi tidak terlalu banyak apa jenisnya sisa gitu ya langsung dimakan dimakan langsung habis gitu ya lor ya nah biasanya aku masaknya juga wakih banget itu kalau biasanya itu ada 4 kaiba kadang 1 ayam utuh gitu ya kalau yang makan ada 10 orang gitu oke dan setelah itu ini bungunya saya tambahkan ini ada bawang putih bawang merah jahe tambahin serai dan juga jahun jeruk sesuai selera nah ini tak tambahin bawang bumbay kita memang tak potong segitu ya lor sesuai selera dan ini bawang putih dan juga bawang merah saya tutup keprek seperti ini oke nah saya menggunakan ini bumbu kare malas sebelumnya itu ada kare yang gak pedes nah ini yang pedes terus ini biasanya kalau pakai satu bungkus itu satu bungkus kare yang besar tapi hari ini aku kan masaknya jadi gak semua satu bungkus ya ditakar dengan sendok gitu sesuai selera oke nah ini saya taruh di mangkok dulu jadi bumbunya seberapa bisa disesuaikan gitu ya lor ya soalnya kan gak terlalu banyak tapi ketika anaknya bosku berkumpul semua itu satu bungkus pakai satu bungkus ini ya lor ya jadi ini yang makan cuma 4 orang ya sebagai 2 sendok ini aja sudah cukup lor dan sisanya ini bisa ditaruh di kulkas ya lor ya oke lanjut nah ini saya panaskan wajan tuang minyak secukupnya dan setelah itu ditumis dulu ini bumbunya tambahan ada jahe serai daun jeruk bawang putih dan juga bawang merah nah ini daun jeruk tak taruh di freezer jadi warnanya seperti itu hitam gak bisa seger oke dan setelah itu kita masih ditumis tumis dulu lalu masukkan daging ayam nah ini daging ayamnya gak tak bumbu ini ya lor ya gak tak yip karena nanti daging ayamnya sudah meresap rasa karenya sendiri jadi ini pasti enak banget walaupun gak di yip nah seperti ini jadi aku biasanya ya lor ya tak yip soalnya ben ngeresap bumbu kare ini ini mau masuk ke oke ini ditumis dulu ditumis digoreng dulu disongis nah ini ben tujuannya ben gak terlalu amis dikasih itu apa jenisnya bumbu ditambah nah ini bisa ditambahkan dengan sedikit merica bubuk ya lor ya kalau misalnya ada merica bubuk mengurangi rasa amis-amis dan biasanya daging ayam ini kan rotuk kadang ini amis-amis karena ini apa jenis es-esan ya lor ya es-esan gitu seru yuk yuk pokoknya ini bisa ditambahkan meninggungi rasa amis-amis gitu ya kalau gak suka amis gitu oke dah setelah itu masukkan kentang dan juga wortelnya ditumis-tumis dulu seperti ini dan setelah itu kibawang bombaynya dioseng-oseng dulu api ini menggunakan api sedang ya lor ya dan setelah itu ini bisa dimasukkan bumbu nekari kita ambil bumbu nekari dimasukkan seperti ini nah sesuai selera ya pakai seberapa dan ini hasilnya pedas ya lor ya hasilnya pedas nah ini buat majikan yang suka pedas soal bumbu kari ini adalah bumbu yang pedas gitu oke setelah itu bisa ditambahkan air secukupnya secukupnya diungkap sampai meteng sampai empuk ya lor ya nah ini diungkap sampai empuk dan setelah itu ini saya tambahkan dengan kunir bubuk jadi kalau semisandai kurang kuning bisa ditambahkan dengan kunir bubuk ya lor ya oke lalu saya tutup dulu dimasak nah ini sudah mendidih seperti ini bisa diorek-arek disik dioseng-oseng terus dimasak lagi sampai empuk ya lor ya dan masak ungkap itu jangan lupa dibuka soalnya takut nanti mengendal malah gosong caranya diungkap seperti ini ini khusus majikan yang suka pedas jadi kalau semisalnya tidak suka pedas itu ada beda-beda kare-nya tapi kalau anak bosku paling suka makan kare yang seperti ini ini biasanya kalau pulang semuanya pulang itu di rumah kan mesti ngumpul masa saya kan wakaf banget kadang ada 10-12 eh 13 12 orang gitu masa saya biasanya menggunakan ngalam dulu pernah aku membuat video ini juga bisa di cek video ini terus kadang ayam terima tapi kalau sering pakai daging sapi senang banget kalau kumpul semua oke dan setelah itu ditutup dulu dimasak malas cerita ditutup dulu dan setelah itu dibuka lagi kalau semisalnya kurang air bisa ditambahkan soalnya ini kan kentang ngeres sebanget air jadi daripada kurang kuah nanti soalnya ini harus ada kuah enak kalau bosku yang cewek ini makan roti terus dicelup kuah kare oke setelah itu saya tambahkan bumbu tambahan tambahkan dengan penyedap rasa dan juga sedikit garam ini bisa dikoreksi rasa kurang apa kurang asin kurang seduk kurang kuning kalau kurang kuning bisa ditambah jadi aku masak kentang tidak usah terlalu empuk sampai londot atau lembek jadi ini sementing empuk jadi tidak usah terlalu lembek kalau dikeluarkan bosku sesuai selera majikan masing-masing seperti ini ini hampir empuk hampir empuk empunan ampun oke ini masih lanjut saya masak dulu jadi kita incipin dulu kurang apa kalau pas tidak usah ditambahin apa-apa lagi ditutup dimasak sampai empuk sampai mateng tapi tidak terlalu londot lembek oke nah ini kalau sudah matang seperti ini nah ini hampir matang ini mantap banget ini buat makan siang jadi kalau makan siang masaknya sedih orang tapi kalau makan malam sekitar 6-8 orang oke dan setelah itu saya masukkan santannya santannya itu sesuai selera oke jadi bisa disesuaikan tambah santannya sesuai selera dan setelah itu ditambahin dengan larutan tepung maizena jadi tujuannya bibin kuai agak mengental soal kalau beli di listoran biasanya kuai kental banget jadi harus dikasih larutan tepung maizena jadi lebih enak enggak terlalu cuar gitu kental mantep banget oke saya tambahkan dengan larutan tepung maizena kita ambil larutan tepung maizena setelah itu dituangkan pakai secukupnya tapi enggak usah terlalu kental banget gitu sedang kental gitu enak mantep banget lor nah ini kare nunggu kalau kuai mengental terus matikan kompor siap dihidangkan kanggu majikan jadi ini kan makasih yang enggak taruh di piring karena lagi ngirim jadi dipisah pisahkan di hab-hab gitu terus kita patah kompor matang sudah siap dihidangkan kanggu majikan selamat mencoba semoga majikan disampai suka seperti majikanku dan terima kasih jangan lupa di like komen dan juga subscribe matur sun yolor tunggu di next video lagi wassalamualaikum wr. wb bye